Intro Salam sepak bola teman-teman netizen atau warganet Welcome back ke konten terbaru dari channel youtube Bola Bung Binder Dan di konten terbaru malam hari ini saya ingin memberikan review dari pertandingan Liga 1 Antara PSM Makassar vs Persija Jakarta Yang berakhir dengan skor imbang satu sama Dengan demikian PSM Makassar belum terkalahkan dan Persija Jakarta Mendapatkan point away pertama mereka Seperti yang saya jelaskan di konten preview dari pertandingan ini Kemarin teman-teman bahwa kemungkinan besar pertandingan ini akan berjalan ketat dan juga keras Dan memang itu yang terjadi kan Saya siaran pertandingan ini tadi sore Dan saya juga menjelaskan ketika siaran Bahwa teknik pressing sangat penting di pertandingan ini dari para pemain kedua tim Dan jelas terlihat bahwa baik para pemain dari PSM Makassar dan juga para pemain dari Persija Jakarta Mampu melakukan pressing secara efektif Cuma bedanya para pemain PSM lebih baik dalam urusan mengalirkan bola ketika mereka menyerang kepertahanan dari Persija Sedangkan para pemain Persija tidak begitu efektif dalam mengandalkan passing mereka untuk menyerang kepertahanan dari PSM Makassar Maka itu secara keseluruhan PSM mendominasi jalannya pertandingan dan juga menciptakan banyak peluang Sedangkan para pemain Persija Kali ini tampil beda di babak kedua teman-teman Meskipun memang mereka tidak bisa menciptakan banyak peluang secara keseluruhan Tapi di babak kedua stamina mereka tidak menurun Artinya perlahan-lahan para pemain dari Persija Sudah mulai bisa beradaptasi dengan skema permainan dari pelatih baru mereka Thomas Doll Sedangkan Bernardo Tavares pelatih baru dari PSM Makassar Kali ini dari awal tidak memakai skema 3 center back Di awal dia memakai formasi 4-3-3 Baru kemudian di babak kedua Dia melakukan perubahan di formasi dengan mengganti ke formasi 3-5-2 Dari Thomas Doll seperti biasa Konsisten mengandalkan skema 3 center back Taufik Hidayat turun dari awal Bersama dengan Abdullah Yusuf dan juga Rico di nini depan Dan kita melihat ada 2 wingback lagi-lagi dimainkan di Persija Jakarta Tapi sayangnya peran dari Muhammad Ferrari tidak begitu baik di pertandingan sore tadi Sedangkan Franky Misa juga lebih aktif dalam urusan bertahan Daripada dia ikut terlibat dalam menyerang Sebelum saya menjelaskan jalannya pertandingan lebih lanjut Saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman tentang line-up dari kedua tim Sangat penting kita membahas tentang line-up ya teman-teman Ini dia saya ada catatan line-upnya Tadi kan saya siaran Oke dari PSM Makassar dulu Reza Arya Pratama Penjaga gawang muda tapi yang tampil sangat tenang di pertandingan ini Yuran Fernandez Wah tangguh banget ini pemainnya Salah satu pemain asing baru di PSM Agung Manan Dalen Doke Akbar Tanjung Ini para pemain yang bermain di lini pertahanan Rashid Bakri Arfan Kemudian ada Wilhelm Janplow yang di tengah Dan di depan ada Rizky Eka Ada Jakob dan juga Everton Di bangku cadangan masih banyak pilihan Bagi PSM Makassar Erwin Gutawa Riki Pratama Ananda Raihan Victor Johnson Kemudian ada Asraf Ada juga Kenzo Nambu Yang masuk sebagai pemain pengganti Serta juga Yance Sayuri Dari Persija Jakarta Ada tiga perubahan yang dilakukan oleh Coach Thomas Doll Karena Kremecek tidak bisa bermain Berarti Taufik Hidayat main di depan Kemudian Abdullah Yusuf Tampil sebagai starter Dan juga Muhammad Ferrari Yang main di posisi wingback sebelah kanan Ada Maman Ada Andri Tani Ada Rico Simanjuntak Ada Hansamuyama Ada Franky Misa Ada Hano Behrens Dan juga ada Syarian Abimanyu Dan tentunya Kudela Di bangku cadangan Persija masih menyimpan Ilham Rio Fahmi Braifatari Reski Fandi Riki Cawor Ada juga Ginanjar Wahyu Yang masuk sebagai pemain pengganti Dan Ruju Utomo Juga masuk ke squad Tapi tidak diturunkan Hanif Syabandi bermain di babak kedua Dan ada penjaga gawang cadangan lainnya Yakni Cahya Supriyadi Yang kita tahu bagian dari Tim Nasional Indonesia U19 Dari jalannya pertandingan Terlihat di menit-menit awal Para pemain dari kedua tim Mengandalkan direct passing Yang sebetulnya tidak akurat sama sekali Maka itu di 10 hingga 12 menit awal Jalannya pertandingan Tidak ada peluang yang berbahaya Bisa diciptakan teman-teman Tapi melewati menit ke-12 Baru kita melihat Para pemain PSM Makassar Mengandalkan Umpan-umpan pendek Untuk bisa membongkar Pertahanan dari Persija Sebaliknya para pemain Persija Coba untuk memperlamban Tempo permainan Mereka lebih sering Memainkan bola di lini Pertahanan mereka sendiri dulu Baru kemudian memberikan passing Ke salah satu wingback Tapi dari efektivitas serangan Terlihat PSM Makassar Lebih unggul di babak pertama Karena mereka bisa Menciptakan lebih banyak peluang Menurut catatan saya Ada 3 peluang Dari PSM Makassar Di babak pertama Dari Jakob Sayuri Yang dia dapat umpan Dari William Jan Ploim Luar biasa ya Ploim ini ya Permainannya masih stabil Dia sudah lama juga Membila PSM Makassar Dan dia memang adalah Otak serangan dari PSM Makassar Kemudian ada juga peluang Dari Everton Dan juga ada peluang Dari William Jan Ploim Dari tenangan bebas Dari Persija Karena mereka sulit banget Untuk bisa memberikan Passing-passing yang akurat Seperti yang tadi Saya katakan di awal Ya mereka tidak bisa Menciptakan banyak peluang Di babak pertama Yang saya melihat Cuma satu peluang yang berbahaya Dari Abdullah Yusuf Helal Itu juga karena Dia mengandalkan skill individunya Untuk mencari angle Melepaskan tendangan Hampir saja Menjebol gawang dari Reza Itu saja peluang yang berbahaya Dari Persija Dan terlihat Walaupun mereka Mampu melakukan pressing Kepada para pemain PSM Makassar Tapi lagi-lagi Pressing itu lebih sering Mereka lakukan di tengah Bukan di area pertahanan Dari PSM Makassar Sebaliknya para pemain PSM Itu bisa melakukan pressing Di area pertahanan Persija Itu yang menyulitkan juga Persija Untuk mengalirkan bola Secara rapi Mengandalkan umpan-umpan pendek Sehingga para pemain mereka Mengandalkan direct pass Yang sebetulnya tidak efektif Memasuki babak kedua Saya melihat Ada pergantian pemain Yang penting nih Dilakukan oleh Bernardo Tavares Ketika Dia menarik keluar Rizky Eka Dan dia memainkan Yance Sayuri Dengan demikian Berarti formasi berubah Menjadi 3-5-2 Dua pemain di depan Adalah Willem Jan Ploem Dan juga Everton Dan ternyata Willem Jan Ploem Bermain sangat baik Di depan teman-teman Dan kemudian Yang bermain di wingback Adalah Kenzo pemain pengganti lainnya Yang masuk Di babak kedua Bisa mencetak gol Memanfaatkan Umpan dari Willem Jan Ploem Yang sebelumnya Mendapatkan umpan kunci Dari Yacob Sayuri Jadi memang ketika Willem Jan Ploem ini Didorong Untuk bermain di depan Dia terlihat lebih efektif Dan dia lebih sering Bisa terlibat Dalam proses Memberikan umpan-umpan kunci Dan Akhirnya dia memberikan Asis kepada Kenzo Yang berdiri bebas Tidak terkawal Bahkan tidak terdeteksi Oleh satu pun Pemain Persija Di lini pertahanan Ini akan menjadi Masalah besar Bagi Persija Jakarta Jika para pemainnya Tidak bisa Melihat pergerakan Tanpa bola Dari pemain-pemain Tim lawan Karena sebetulnya Di babak pertama juga PSM hampir Mendapatkan peluang Mencetak gol Ketika Ada dua pemain mereka Yang pertama Rizky Eka Free di sebelah kiri Tidak ada pemain Persija Yang mengawal Dan juga Rashid Bakri Yang sayang dia tidak bisa Connect Dari umpan yang dilepaskan Kalau tidak salah itu oleh Everton ya Saya lupa Dia memberikan umpan Keti yang jauh Kemudian Rashid Bakri Tidak bisa melakukan Koneksi Karena memang Umpannya terlampau tinggi Tapi dia free Dia tidak terkawal Dan akhirnya Kenzo Tanpa pengawalan Bisa melakukan Finishing yang sempurna Setelah tertinggal Terlihat para pemain Persija Mengambil resi yang lebih besar Dalam urusan Membangun serangan Dan saya melihat Beberapa pergantian pemain Yang dilakukan oleh Coach Thomas Doll Juga efektif Seperti Ginanjar yang masuk Kemudian Hanif Hanif perlu masuk Karena para pemain PSM Sudah mulai menguasai Jalannya pertandingan Khususnya di lini tengah Di babak kedua Jadi di babak kedua ini Mereka memang jauh lebih dominan Dibandingkan babak pertama Teman-teman Hanif masuk Perlu memberikan Counter pressing Jika Hanif tidak masuk Menurut saya Akan semakin sulit Bagi para pemain Dari Persija Untuk memberikan Counter pressing Dan Hanif masuk Sehingga Behrens Lebih aktif bergerak ke depan Ini sama Format permainannya Seperti lawan Persis Solo Di babak pertama Jadi Behrens lebih sering Sekarang melakukan Pergerakan ke depan Ke lini pertahanan Dari PSM Makassar Yang memang Adalah keahlian dia Dan perlu dia lakukan Kalau babak pertama Dia lebih sering berada di tengah Dia ikut terlibat Dalam proses Melakukan pressing Padahal dia adalah Box to box midfielder Dia harus bergerak ke depan Dan akhirnya Mereka bisa mencetak gol Dari sepak pojok Abi Maniu Lagi-lagi memberikan asis Dan sama Kepemain yang sama Yakni Hano Behrens Tapi kali ini Beda kita tahu Formatnya Karena kali ini Gol yang dihasilkan Melalui set piece Atau bola mati Dari sepak pojok Abi memberikan umpan Yang terukur Kepada Hano Behrens Yang seperti biasa Melakukan pergerakan Tanpa bola Dan mampu Menyamakan kedudukan Setelah itu PSM terus-menerus menyerang Tapi Persija juga Beberapa kali Mendapatkan peluang Untuk mencetak gol Dari Hano Behrens juga Ketika dia mendapatkan Umpan dari Abdullah Yusuf Elal Dan juga Dari Ginanjar Ginanjar hampir saja Mencetak gol Ketika dia mendapatkan Umpan dari Hano Behrens Jadi di babak kedua Ketika Hanif masuk Maka terlihat Peran dari Behrens Lebih efektif lagi Dan overall Saya memang melihat Permainan dari PSM Makassar Lebih mencair Karena seperti yang Saya katakan di awal tadi Bahwa passing Di antara para pemain mereka Jauh lebih rapi Mereka bermain dengan Sistem Yang mengandalkan Kecepatan Dan juga agresivitas Dan juga pergerakan Tanpa bola Sehingga mereka bisa Menciptakan lebih banyak peluang Dan juga Mereka mencetak gol Melalui pergerakan Tanpa bola Dari salah satu pemainnya Pemain pengganti Kenzo Nambu Salah satu pemain asing Di skuad PSM Makassar Dan hampir saja Mereka memenangi Pertandingan ini Tapi saya melihat Para pemain Persija Di babak kedua Jauh lebih baik Permainannya Dibandingkan di dua Pertandingan awal mereka Karena saya tidak melihat Stamina para pemain mereka Menurun di babak kedua ini Justru mereka lebih banyak Menciptakan peluang Di babak kedua Dibandingkan di babak pertama Jadi jika Para pemain Persija Sekarang tampaknya Sudah mulai nyaman Bermain dengan konsep Der Thomas Doll Ya mereka harus bermain Lebih baik lagi Nanti di next match Dan mereka Seperti di pertandingan ini Tidak boleh kendor Di babak kedua Sedangkan PSM Makassar Jika mereka tetap bermain Dengan format Seperti apa yang mereka lakukan Di pertandingan tadi sore Maka saya pikir Tim ini Juga akan terus Menyulitkan tim-tim lain Di liga satu musim ini Karena terlihat Pasing-pasing mereka Akurat Pergerakan tanpa Bolanya bagus Dan mereka punya pelatih Yang bisa Mengubah strategi Serta formasi Di tengah jalannya pertandingan Nah itu sesuatu yang spesial Teman-teman Jadi tidak salah juga PSM mengontrak Bernardo Tavares Tapi ini kan masih awal Kita harapkan bahwa Kedua pelatih ini Baik Thomas Doll Dan juga Tavares Bisa terus Menerapkan konsep Permainan yang Menghibur kita semua Karena saya benar-benar Menikmati jalannya Pertandingan tadi sore Benar-benar bagus Permainannya Persija juga mulai Bermain rapi Di babak kedua Dan PSM Stabil Bermain Mengandalkan Kecepatan para pemain mereka Dan juga tentunya Passing game Yang terlihat Begitu nikmat Pertandingan tadi sore Benar-benar seru Teman-teman Dan memang Berjalan keras Ada beberapa kartu kuning Dan cukup banyak Pelanggaran yang terjadi Karena para pemain Dari kedua tim Ngotot Untuk bisa meraih kemenangan Tapi hasil akhirnya Adalah seri Kita tunggu pertandingan-pertandingan Selanjutnya Dari Persija Jakarta Dan juga dari PSM Makassar No hate No politics Only football Salam sepak bola